Ya mudah-mudahan semua ini bisa nular semua, nanti bisa pengembuan supaya enggak kekurangan daging lah istilahnya, enggak mahal-mahal kalau kita bisa mengurangi masalah pembelian pakan otomatis kan bisa menurunkan harga disitu tuh akuncinya kalau tidak bisa mengurangi harga pakan otomatis tidak bisa untuk mengurangi harga daging hari ini pun telat-telat loh untuk yang gemuk-gemuk mas ini dengan nama siapa Pak? Pak Gosminto ini alamatnya dimana Pak? Ranggot Ranggot? iya ini beternak sudah berwetan? sudah lebih 10 tahun ini khusus apa Pak? penggemukan atau beriting? khusus penggemukan untuk populasinya ditandang berapa Pak? 25 25 iya nah untuk kebanyakan disini jenisnya apa saja Pak? jenisnya ya simetal sama limusin iya nah yang untuk tandang ini kalau ada 43 kenapa Pak? sudah dipotong, yang dua sudah dipotong sudah dipotong kemarin, seminggu kemarin yang ini, ini caranya juga dipotong Pak ya? iya dipotong juga nah untuk masa penggemukan disini berapa bulan Pak? 5 bulan sampai 6 bulan 5 bulan sampai 6 bulan iya nah untuk awal kata-kata masuk tuh berapa Pak? ini 18 setengah dulu masuknya 18 setengah? iya 8 4 3 4 3? iya ini sekitar gitu Pak ya? iya terus 100 AP iya nah untuk pakaian bagaimana Pak? pakaiannya ya limbah tahu itu sama nutribit sama SP itu yang pasti pasti itu Pak? iya iya itu jam hari berapa kali? 1 kali pendak jam 1 mulai dicombor itu kali nah untuk hijaunya apa Pak? gajah, suket gajah iya nah untuk para sapi itu menghabiskan biaya berapa Pak? iya kalau suketnya itu satu ikat kan 10 ribu kalau diuangkan Mas ini semua masih 20 itu sekitar 13 ikat berarti satu ekor itu sekitar menelan biaya 6 ribu suketnya gajah iya untuk konsentrenya itu? itu kalau ditotal semua sama limbahnya tahu itu sekitar 30 ribu tapi sekitar 36 ribu? enggak 30 ribu semua 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 30 ribu cukup iya nah boleh keliling sana Pak? iya nah yang ini Pak peko ini beli 2-3 iya ini baru 5 bulan ini sekitar 800 Mas sudah diawat selama 5 bulan 5 bulan ini Pak ada yang 2 ini Pak iya ini baru 2 bulan ini ini belian ini cara dibuat turban itu adalah acara apa buat kontes Pak? iya acara buat kontes rencana kalau nanti masuk ini musim ini ini kalau 9,5 sudah ada ini baru pola 2 ini baru pola 2 ini ini iya ini pros ke depan masih besar-besar Pak ya oh masih 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 lama ini ini Pak yang sebelah sini Pak ini harga berapa dulu ini sudah harga 44 ini Mas 44 dulu? iya untuk biasanya itu seneng yang bertandu apa yang dugul yang tandu kalau saya yang tandu iya yang tandu iya yang tandu untuk dulu bagong itu yang sebelah sana Pak ya iya itu juara berapa dulu Pak? juara 3 juara 3 ini yang kabar sekelas berapa dulu Pak? ini yang paling besar ini? iya ini yang paling besar 1 ton 1,2 iya iya ini yang paling nama Pak ya? iya ini hampir 2 tahun Mas sini hampir 2 tahun nih 20 20 20 iya 20 20 yang sama yang 5 ekor yang 5 ekor iya ini ini dikasih nama Petro ya Mas? Petro iya ini yang namanya Petro ini kalau jodohnya 6 belum ini Pak? gimana? jodohnya 6 Pak? wah lah belum 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 makanya maunya tidak dijual loh Mas buat tunggu kandang dulu iya 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 sekitar 2 tahun ini ini baru harga 28 ini baru 4 bulan ini biaya biaya 4 bulan untuk penjualannya penjualannya kalinya kalau dibeli jaga itu sekitar 48 48 48 per kilo ya Mas? iya 48 ini sudah diambil belum Pak? apa maksudnya diambil dari jaga mana Jumbang dari Jumbang cuma dari Jumbang mas warujeng sama itu nah Pak untuk ciri-ciri yang paspek dibemukannya paling bagus gak bisa Pak? iya kita itu cari yang bagaimana ya cari yang balungannya besar gitu loh Mas untuk dimuati daging itu kuat gitu loh sama apa aja Pak? iya ini ya cuma 20 dulu babuknya ini dari warujeng ini satu ini dari warujeng ini ini ditawar 35 ini mungkin nanti dipotong yang ini babuk 25 ini ini laku nih sudah 41 nanti ya Mak mungkin besok kalau nanti dipotong nanti selain pengembungan apa aja Pak pekerjaannya Pak? iya jualan ayam di pasar jualan ayam ayam potong ayam potong mas itu mas mas itu mas sana ya sampai sana nanti sampai sana anak-anak kan masih kuliah semua ya mas di sekolah iya ini yang bagong satu kali satu kali tiap hari tiap hari jam 8 itu sudah disemprot semprot untuk pembuangnya petan ini iya nanti diambil ini habis habis sama petani petani diambil ada motivasi Pak buat petanah Indonesia iya mudah-mudahan semua ini bisa nular semua nanti bisa pengembungan supaya tidak kekurangan daging lah istilahnya tidak mahal-mahal kalau kita bisa mengurangi masalah pembelian pakan otomatis kan bisa menurunkan harga disitu tuh kuncinya iya kalau tidak bisa mengurangi harga pakan otomatis tidak bisa untuk mengurangi harga daging hari ini pun telat-telat untuk yang gemuk-gemuk mas banyak semua petinanya Pak? kalau petina saya tidak bisa ya mas karena gini loh kalau petina itu kan rumit nanti kalau satu tahun tidak mana kan rugi kita sudah ngasih makan rugi kalau ini kan tidak ini kan termasuk permainan pakan saja supaya bagaimana jadinya untuk sendiri pasti sudah menjual pakan juga Pak ya? menjual pakan juga iya ya siapa-siapa bisa SP sama not repeat juga? no sama not repeat ya pasti saya jual juga itu limbahnya saya jual juga apa yang mau ya saya kasih nah untuk nomor saya kasih tahu Pak nomor HP 081 081 252 252 263 263 956 956 iya tepatnya depan MTS nomor Pak ya? iya iya Pak terima kasih tas bulan selikutnya semoga sukses ke depannya Pak iya Alhamdulillah iya 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 Terima kasih.